Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Hari ini saya akan kembali bertemu dengan sebuah mobil klasik Tentu saja mobil klasik yang istimewa Nah, sekarang saya di sirkuit J99XAR Dan sudah dibawakan mobilnya oleh rekan saya dari channel Youtube Setirkanan Ini dia, ada Mas Bogi Halo, ada Mbak Natasha Halo Fitra Thank you very much Oke, anda seperti bisa lihat Ini adalah Mercedes-Benz 190E Tahun 92 Tapi, teman-teman mungkin bertanya Loh kan Om Fitra sudah pernah nge-review 190E Punyanya Om Andre Taulani Oh iya, tapi yang ini spesial Dan ini unik Karena mobil ini dibuat di Jerman Tapi dicun oleh AMG di Jepang Kita lihat bagaimana detailnya sambil ngobrol dengan teman-teman setirkanan Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan detail tentang mobilnya Saya mau mengingatkan lagi kepada anda Terutama untuk anda yang sedang menginginkan membeli sebuah mobil impian Baik baru maupun bekas Dan membutuhkan solusi pembiayaan Gunakan ACC One Karena ACC One adalah suatu platform digital milik Astra Credit Companies Dimana ACC sendiri sudah berada sejak 1982 Dan ACC One merupakan platform kredit mobil Hasil kolaborasi dari Astra Financial dan Astra Automotive Melalui ACC One, anda dapat memiliki mobil impian Baik mobil baru maupun mobil bekas dengan paket kredit yang menarik ACC One juga sudah terhubung secara digital dengan dealer resmi Astra Seperti Auto 2000 dan Daihatsu Sales Operation Sehingga proses pembelian mobil menjadi lebih cepat Mulai dari simulasi kredit, pengajuan aplikasi pembiayaan Hingga pelacakan aplikasi proses pembiayaan Dan dengar-dengar, walaupun baru di-launch pada Maret 2020 Tapi pelanggan yang sudah mengajukan kredit melalui ACC One ini Sudah lebih dari 70 ribu aplikasi Nah sekarang kita langsung saja Lihat mobilnya, mas Bogi, mba Natasha Thank you udah bawain mobil ini Thank you juga Sama-sama om Oh satu lagi Selamat channelnya udah 100 ribu subscriber Thank you banget Bener Ini sebenarnya kita bisa sampai di angka subscriber itu Karena salah satu inspirasi terbesar kita itu juga Betul Ah bisa aja Enggak lah itu pasti pencapaiannya emang kualitasnya bagus Jadi teman-teman buat yang belum lihat channel YouTube otomotif Setir kanan Segera ke sana dan subscribe Karena kualitasnya bagus-bagus Dan ini mereka ini berdua nih sangat mengerti juga tentang otomotif Waduh Waduh gak sebalik om Oke pertanyaan pertama Gimana-gimana om Kenapa hari ini saya dibawain mobil ini Oke Ceritanya sebenarnya karena ada hubungannya dengan kita Terinspirasi banget sama om Fitra ya kan Jadi kita kenal seseorang pecinta otomotif Banget lah ya Dia punya mobil spesial ini Siapa? Anonymous Pecinta otomotif sejati aja om Tidak mau disebut namanya ya Nah mobil ini Kita pengen di review sama om Karena bener tadi udah pernah review sebelumnya S19 kan Tapi ini edisi lebih spesial Nah kita tuh penasaran Oh Fitra kira-kira kalau review ini kayak gimana nih Seneng gak? Atau penasaran gak? Iya tadi sebelum mulai review itu Sempet ngomong bahwa Ini mobil Mercy yang dicun oleh AMG di Jepang Sekarang kita langsung lihat inti dari mobil ini Kita buka kap mesinnya ya Dari situ ya Dari sini? Ini? Iya Yang pertama yang dikunci dulu Kita bisa naikin lebih tinggi lagi om? Bisa Iya Oke Aman? Aman Aman Oke Yang pertama yang bisa langsung kelihatan adalah Ini mesin 6 silinder Artinya ini yang 2600 cc AMG Power Pack Amg Power Pack Ya biasalah kalau Mercy AMG Power Pack Iya tapi lihat yang ini AMG Japan Limited Jadi ini Adalah Mercy 190E Yang dikirim fresh dari Jerman ke Jepang Kemudian dicun oleh AMG di Jepang Teman-teman mungkin nanya gitu ya Gimana bisa AMG itu ada di Jepang Karena ini di tahun mobil ini diproduksi AMG itu belum sepenuhnya milik Mercedes Benz Mereka adalah tuning company Dan bahkan mereka pernah bikin untuk Mitsubishi juga ya Betul ya Mereka masih independen pada saat itu Belum eksklusif Mercedes gitu Iya dan karena Ini 1 tahun sebelum merger Betul Dan karena permintaan Mercedes AMG itu besar di Jepang Mereka sangat suka dengan Mercedes AMG Mereka bukalah satu divisi di Jepang Untuk mengubah Meng-convert mobil Mercedes fresh dari Jerman Menjadi AMG Makanya dimasukkanlah AMG Power Pack Kesini dan dilakukannya di Jepang Tapi sekarang sudah tidak ada lagi Karena AMG sekarang sudah sepenuhnya milik Mercedes Benz Dan eksklusif untuk Mercedes Benz Wow bisa ceritain sedikit tentang Gimana sampai mobil ini ada disini gitu Nah mungkin aku mau jelasin dulu kali ini Om Menariknya kenapa Abis dituning sama AMG Ini tuh jadi beda Kenapa? Kalau misalnya belum dituning AMG Ada kabel gas yang nge-cross disini Kalau sekarang tuh ada wire tuck Katanya Om Wire apa? Wire tuck Wire tuck engine Kayak kabelnya tuh ditak gitu Om Oh ditemunyiin Jadi lebih rapi ya Nah katanya biar kalau dibuka langsung show off AMG nya di tempat Ah ya 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 Dan ini keren banget sih Gede seperti ini gitu Betul Nah ini unik ya Karena saya baca referensi tuh AMG Power Pack tuh biasanya Basisnya tuh mesin yang 2500 cc 4 silinder 16 valve Tapi ini dimasukkan AMG Power Pack ini Ke mesin 2600 Betul Ini yang versi 2600 Jadi beda sama yang 2300 dan 2500 Ini lebih gede lagi mesin yang Uniknya Gak ada yang tau secara spesifik berapa tenaganya Karena kalau anda lihat di Wikipedia juga Yang ada tenaganya adalah AMG Power Pack Untuk yang 2.5 16 valve Atau yang 2600 cc non AMG Power Pack Nah standarnya 2600 cc 6 silinder Di 190E itu tenaganya sekitar 160 166 PS Nah setelah AMG Power Pack berapa? Tidak ada yang tau Masih misteri Masih misteri Tapi Sempet ya kemarin nanya ke ownernya Sempet di dyno katanya ya Sempet di dyno betul Tapi kondisinya memang Masih bisa lebih optimal lagi gitu Jadi memang angkanya Kemarin itu sekitar 145 ohm On wheel On wheel 145 on wheel Artinya on cranknya pasti udah lebih dari 166 Pasti lebih Karena lost horsepower mungkin sekitar 40-50 HP Di mobil seperti ini bisa Bisa dekat ke 200 Sepertinya gitu sih om Nah sedangkan AMG Power Pack Kalau yang di 2500 cc 16 krep itu memang bisa sampai 221 PS Karena memang basis Mesinnya sendiri udah DOHC 16 krep Sedangkan yang ini masih 2 krep per silinder ya SOHC 12 krep Tapi ini unik sekali Ya 2 Bahkan bukan mesinnya aja om Cup mesinnya aja Cup mesinnya kenapa? Jadi ini double engine foot Jadi pertama kali mobilnya dateng Kan itu dalam bentuk perentelan lah Ibaratnya gitu Kok cup mesinnya ada 2 nih Oh pas pertama kali dateng ke Indonesia Sampai orangnya bingung Apa jangan-jangan salah Pesen kali ini mobilnya Tapi ternyata Ini adalah spesial Lorenzer om Jadi ini cup mesinnya disini Yang logonya segede gini Itu cup mesin Lorenzer Ada satu lagi cup yang Cup yang bawaannya dia itu Sebenernya depannya ini lebih kecil Oke Nah kita bisa lihat Ini sebenernya adalah Cup yang versi spesial Kalau dilihat dari bagian depan lampunya Lampu aslinya itu sampai sini Betul-betul Ini tertutup Untuk cup aslinya itu Memang cuma sampai sini gitu Nah untuk cup yang style ini Yang logo mesinnya itu Udah ada di depan ya Jadi bukan yang pakai logo kecil di atas itu Dia memang agak lebih lebar gitu Nah akhirnya ya Kita ini Ditutuplah Ditutuplah ini gitu Sebenernya lampu aslinya Memang sampai sini gitu Oke ini penggerak belakang Transmisinya otomatis ya Ya Coba kita tutup lagi Udah Udah nggak Tahan sebentar Lepas Oke Ini misalnya dibanting kan Agak dibanting betul Oke Hati-hati jari Ya Siap Gantengnya Jadi Kelihatan yang hitam-hitamnya ketutup Om tadi Iya Gitu Ini udah fully restored ya Catnya juga udah Yes Masih mulus banget nih Ini catnya di restore tapi dengan kode warna asli Kode warna asli Kode warna asli Kode warna asli Jadi memang mobil ini aslinya begini gitu warnanya Itu peleknya pelek yang evolution ya Evolution 17 inci Aduh ganteng banget Ini emang bagus sih Om Om Andre maaf Om yang ini lebih rapi Om Hahaha Aduh Nah Belakangnya itu juga ada spesial Om Yes Coba kira-kira bisa tebak apa yang beda dari Baby Benz S190 biasanya Ini logonya juga unik nih Bener Bener Dia logonya hitam gini Bukan chrome seperti ini ya Karena pre-merger Om Katanya ikutin body color Oh Oh jadi ini body color ya Betul Itu body color Bukan hitam tapi kalo diliat lebih deket ini sebenernya warnanya sama Yes Iya iya Terus ini sayapnya Sayapnya ini Lorenzer Wing Om Lorenzer Wing Ada ini ori Karena tau yang dari mana Karena kalo kita liat di dalam sini Ini ada susan Lorenzer kebalik Dan ada plat nambarnya Kenapa harus kebalik ya Itu Oh gak gak kebalik ya Emang karena gak ada bawah Karena gak ada bawah Hahaha Wah 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 Ih ganteng banget sih Jadi memang konsep mobil ini adalah di kembalikan seperti originalnya Ya Plus semua part-part khas AMG yang tahun ini dan khusus mobil ini Ya Gitu jadi Memang pengennya serapih mungkin gitu Yes Dari owner dan builder nya gitu Nah jaman dulu Mercy juga Itu selalu dia pake garis di bawahnya Iya Ini sebenernya alesannya Ya biar menyatukan huruf ini semua Iya Kalo sekarang kan sudah dipisah-pisah semua kan Iya ya Jadi harus pas ngukurnya itu Kalo jaman dulu gak usah repot Satu garis gini udah pasti tinggal Tinggal ukur dari sini dan dari sini dia langsung Ayo kita liat dalamnya sekarang Yuk boleh Om Uduh joknya masih asli Yes Semuanya interior asli dan Masih sangat rawat Ini bener-bener Ini 2 plus 2 ya Om Recaro seatnya Jadi di belakang ada lembar support Wah ini Ini salah satu yang eksklusif yang 2 plus 2 nih Bener-bener Ini sama mobil jaman sekarang juga kalah sih Om Dipakenya masih enak banget teman-teman Iya Ini bener-bener gak untuk berlima Bener-bener untuk berempat Karena di belakang itu sebenernya Ada dua kursi individual yang disambung jadi satu Iya Yuk Boleh naik nih Boleh banget Om Langsung aja Uh Speedometernya 260 ya Biasanya 240 Biasanya 240 Audionya dong Becker Grand Prix Bener-bener Bener-bener Cocok sama interior mobil ini Ini interiornya gak tau Ini udah di restore apa enggak Tapi ini masih rapih banget Semua tuas-tuasnya Dan semuanya masih berfungsi Om Yes Sampai power window Terus power mirrornya Semua berfungsi Semua berfungsi Joknya udah elektrik Lihat ada itunya Memory seat 2 Electric Joknya Wih Wow Ini rapih sekali Stirnya AMG AMG Dan ini unik ya Om Klaksonnya itu Ada di empat tombol ini Iya Zaman itu memang Memang banyak mobil yang Seperti ini gitu Stirnya sporty Kenapa Stir zaman dulu bisa terasa lebih sporty Karena gak dipenuhi oleh tombol-tombol Seperti di setir mobil sekarang Bener-bener ya Setir untuk Belokin mobil aja That's it Aduh aduh Wiper 1 Dan rasanya saya udah gak sabar mau nyetir mobil ini Tapi sebelum nyetir mobil ini Saya punya informasi untuk Anda Ya tadi saya sudah sampaikan kepada Anda yang membutuhkan solusi pembiayaan Ketika mau membeli mobil baru atau bekas melalui ACC One Tapi bagaimana mengajukan kreditnya saya belum beritahu ke Anda Mudah sekali Anda tinggal akses ke www.acc.co.id Dan Anda langsung akan dimanjakan dengan fitur e-katalog mobil dengan paket kredit dan promo spesial Dan Anda tinggal mengajukan mobil yang Anda inginkan tanpa harus mengisi banyak form Berbicara fitur e-katalog mobil Anda juga dapat menemukan katalog mobil baru dan mobil bekas Dimana untuk katalog mobil baru saat ini sudah terhubung secara digital dengan dealer resmi Astra Seperti Auto 2000 dan Daihatsu Sales Operation Sementara itu untuk katalog mobil bekas will surprise you Kenapa? Karena katalog mobil bekasnya udah memiliki harga kompetitif Ada paket kredit yang sangat spesial Dan paket ini berbeda Dan saya baru tahu ada yang seperti ini Karena biasanya paket spesial itu DP-nya ringan tapi angsurannya mahal Atau kita mau angsurannya murah tapi DP-nya tinggi Nah tapi di paket spesial kali ini cukup membastis Karena DP dan angsurannya sama-sama murah dong Oke jadi itu informasi bagi Anda yang memang menginginkan membeli mobil Dan membutuhkan solusi pembiayaan gunakan ACC One Sekarang kita langsung ke si cantik dari tahun 90-an ini Saya akan panggil lagi temen saya dari setir kanan Mbak Natasha dan Mas Bogi Mbak Natasha Aduh Gak berhenti-berhentinya ngagumin mobil ini Ada lagi yang bisa diceritain tentang mobil ini? Ada Om Ini sebenernya keren karena ada stikernya juga sebenernya Nah ini stikernya ini cuma just another stiker atau ini stiker spesial memang? Stiker spesial Om Karena pertama kali dateng stikernya itu udah gak bisa nempel Ibaratnya udah kurang bisa dipakai deh Oh yang aslinya dari mobil ini Udah berumur Udah gak ada kretek Betul Tapi karena styling aslinya memang ada stiker Ya akhirnya yang nge-build yang punya pengen Gimana caranya bisa balik stikernya Oke Akhirnya dibikinlah stiker yang sesuai sama styling aslinya Kemudian ini kalau dipegang ini stikernya udah nge-build sama catnya Oh dimasukin Jadi dipernis di luarnya Bener Jadi udah gak bakal kekopek-kopek Udah gak bakalan copot Lihat sini nih Jadi ini Ini udah Diamankan dengan Lapisan bening di luarnya Jadi dia sudah di dalam Di bawah clear coatnya Di bawah clear coatnya dia Jadi udah gak termakan Cuaca Gak kenapa-napa Gak sobek Gak apa lagi Jadi stylingnya bener-bener original gitu Nah ini mobil juga ada satu uniknya Dia menggunakan sentralok Tapi berdasarkan keterangan yang saya dapat Sentraloknya itu bukan elektrik Dia menggunakan vakum Jadi lucu ada delaynya gitu Boleh kita coba ya Sudah ada kuncinya Kuncinya masih keren loh Masih asli nih Ada logo Mercedes-Benz Dan di tahun 90-an ya Mercedes-Benz Kuncinya sudah model seperti ini Yang ini sulit untuk diduplikat kalau di Indonesia Dalam keadaan terbuka Sekarang kita kunci Tuh Jadi yang sini dulu Baru yang belakang tuh ngikutin satu detik lah setelahnya Begitu kita buka juga Jadi ada waktu gitu Ada waktu yang dibutuhkan oleh pintu lain Untuk membuka kunci Tapi Sentralok di Tahun 90-an tuh Bukan teknologi yang ada di semua mobil Betul Ada sensasi tersendiri ya jadinya Karena membukanya satu-satu Dan dia sudah dilengkapi dengan Bos Auto Alarm Yes Udah susah nyuri nya mobil Eropa Sekali nyuri kena alarm lagi Iya Nah Oke Oke Sekarang karena udah ada kuncinya mau Langsung nyalain Tau aja apa yang ada di pintu saya Dari tadi tuh saya sungkan gitu loh Boleh nih Boleh banget om Langsung dicobain semua fitur-fiturnya Masuk nih jalan Nanti sekalian kita jalan Oke Sekarang langsung kita jalan Temenin ya Iya Siapa sih yang punya Penasaran banget ya om ya Penasaran Aduh Saya coba telepon dulu ya Coba lagi dia nanya Boleh gak nih dikasih tau Penasaran nih siapa yang punya Ini pecinta otomotif sejati nih Halo Halo iya Lagi sama om Fitra Ini ditanyain Katanya boleh gak dikasih tau siapa gitu Yang mau Yang punya gitu Oh Ya udah oke siap Oke kalo gitu Thank you thank you Ternyata tiba-tiba berubah pikiran Kita akan tau siapa yang punya Tapi sebenernya Namanya cukup banyak Namanya cukup banyak Cuma dia yang bilang Namanya cukup banyak maksudnya Banyak aliasnya atau Maksudnya orang yang namanya ini tuh banyak Oke Tapi ini punya Bapak Anton dari Surabaya Dari Tanah Jawa Timur Pak Anton siapa? Anton aja karanya Oke Pak Anton Terima kasih banyak Sudah Minjemin mobil ini Luar biasa mobilnya Sekarang saya minta izin Buat Nyetir mobil ini ya Walaupun pas Pak Anton nonton video ini Ya saya udah nyetir juga Pak Iya Yuk let's go Wah Kursi elektrik Wah masih bekerja semua AC dingin Wah masih bekerja semua kursi elektriknya AC Oke Ini blower masih bekerja semua Munduran dikit boleh loh Boleh dong Ada dua alasan Satu di belakang gak ada orang Supaya jadi supaya lebih masuk ke kamera juga Oh iya siap Ada lagi yang unik Om Disini antenanya itu gak auto Gak auto naik Tapi manual ya Manual tapi elektrik Iya keren Jadi kalo dipenjat disini antenanya naik di belakang Coba kita gas-gas dulu Aduh suaranya merdu banget Kacanya juga boleh nyobain loh Dengerin suara mesin sekalian Waduh Bulet banget suaranya Ada lah males-malesnya mesin Jerman jaman itu ya Iya Tapi suaranya tuh bulet banget 6 silinder Suaranya bulet banget pasti Oke Kita jalan Wuh Masih bekerja Ini dari pertama itu langsung kerasa lebih responsif dari 190e sebelumnya yang saya coba Yang sebelumnya tuh males banget ini tuh Wah ini enak Tenaganya tuh bukan kayak mobil Jepang ya Iya Tapi dia tuh kayak gelombang tenaga tuh dateng terus Ada terus gitu ya tenaganya tuh Tenaganya tuh Penuh gitu Om Iya Iya Nah buat temen-temen yang Drifting dong, drifting dong Hehehe Ini mobil klasik Jangan 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 Nanti Pak Anton dari Surabaya Jangan Sedih kalo mobilnya Tiba-tiba Dipake drifting Hehehe Tapi ini lagi liku-liku gini di belakang enak banget loh Oh iya Karena ada lembar supportnya itu aku jadi nggak Ini ada-ada penyangga di samping itu ya Iya enggak Dan khasnya mobil rendah nggak limbung Betul Iya iya Aduh tapi ini suaranya sih enak banget nih Guuuu Wuhuhu Setirnya gimana Om Setirnya tuh nggak ada spelengnya loh ini Ini masih Masih bagus banget Wah jalan jauh pakai ini sih masih enak nih Ditarik di tikungan juga Hehehe Hehehe Enak ya Om ini Alus mesinnya juga nggak ada getaran yang masuk sampai dalam Dan karena dia belum diceperin Masih bener-bener kondisi standarnya Nggak ada mentok krak 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 tuh nggak ada Masih bener-bener proper banget buat dipake harian Semua instrument panelnya juga bekerja Iya Sampai jamnya Gila ini Ekonomi meternya Wuhuhu Wuhuhu Bunyinya tuh bukan kayak bunyi mesin Kecil digedein gitu ya Om Bukan Bener-bener karena memang tenaganya tuh ada Ini tuh kayak mesin Gede Tapi humble dia Ah bener Dia Apa ya Eh Gua enak loh buat dipake pelan Tapi Kalo lu mau tenaga juga gua siap nih gitu Bantingannya juga masih enak Apalagi Ini kan sebenernya tadi dibilang memang masih Tuh bantingannya masih enak Disempurnain lagi Om ya Mungkin nanti kalo udah Ya mesinnya bener-bener 100% performancenya Seperti spek Bisa lebih enak lagi Remnya khas Mercy jaman dulu Jadi agak dalem Kayak empuk gitu ya Tapi ya memang begitulah gitu Bukan seperti rem mobil Jepang yang Gak ada Gak ada Gak ada tiba-tiba tiba-tiba Gitu Nah ini Kalo ada yang tanya berapa harganya Hmm gelap Gak ada yang tau Gak ada Harganya juga effortnya buat menyapukan ini Betul Dan Dan juga tergantung yang jual Mau jual berapa dia Gak yakin sih ya Pak Anton Surabaya Kayaknya enggak deh Kayaknya 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 mustinya yang Punya mobil seperti ini Mustinya mobilnya tidak hanya ini mobil klasiknya Udah pasti Udah pasti Udah pasti Colektor nih udah Itungannya nih kalo sayang ini Sampai dirapihin seperti ini Gila asik banget suara 6 silindernya tuh Rata gitu ya Om ya Boom Iya dan gak ada getaran Gak ada getaran beda di setiap RPM tuh Gak ada getaran beda Send Oh sendnya masih di kanan ya Mercy Jaman itu ya Karena ini Jepang punya tuning Oh iya Oh ini makanya setir kanan juga ya Iya betul Oh makanya di review ya Setir kanan kalo misalnya ada mobil setir kiri gimana Kebetulan selama ini belum menemukan siapa Tapi kayaknya sih kita review juga ya Mas Bogi saya punya mobil nih spesial nih Bugati Chiron nih Saya mau pinjemin Eh Setirnya kanan apa kiri Pak? Setir kiri Oh saya gak jadi pilih Pak Kita channel setir kanan Kita channel setir kanan Kalau Bugati Chiron boleh dibawah Mau setir tengah juga kayaknya Wow Rasanya kayak gak pengen udahan ya Om Ketika kita nyoba mobil klasik seperti ini ya It's not about power It's not about handling gitu ya Tapi Bayangin di tahun 90-an awal ada Mobil seperti ini Tenaganya hampir 200 PS Dengan kemewahan Jerman Ini material empuknya Semuanya Terus meterannya banyak Ini sih kalo di tahun 90-an sih Wah juara nih mobil nih Wah Spesial ini Thank you thank you thank you Yuk kita keluarin ya Thank you Pak Anton sekali lagi Hehehe Kita matiin AC dulu Wah Kayaknya enak ya kalo di jenering ton HP ya Iya Hehehe Oke Wah luar biasa deh Dijual gak nih ya Hehehe Hehehe Kayaknya gak mungkin dijual ya Yang seperti ini Nah tapi ngomong-ngomong jual mobil Dari tadi saya menginformasikan ke anda Yang mau beli mobil baru atau bekas Dengan solusi pembiayaan Di AC Sewan Tapi di AC Sewan Ternyata anda tidak hanya bisa membeli mobil Tapi juga bisa menjual mobil anda Dan spesialnya Di AC Sewan Mobil yang anda jual Itu akan dipromosikan Beserta dengan paket kredit yang menarik Sehingga bisa menjangkau lebih banyak kalangan Jadi bagi anda yang mau Membeli mobil baru atau bekas Atau anda membutuhkan dana untuk pendidikan Renovasi ataupun pembiayaan haji Ayo akses www.acc.co.id sekarang Dan wujudkan impian anda Wah mas Bogi Gila nih Thank you banget nih Mas Bogi Yang mau Mbak Natasya udah bawain mobil ini Buat Saya Review Seneng om Cukup satu mobil dibawain Saya udah seneng banget deh Yakin om cukup satu mobil? Ini udah istimewa mobilnya Siapa lagi? Ini apa lagi? Oh ini Ini musuh bebuyutan nih Betul Eh 30 Kan tadi Om Fitra sempet bilang Pasti ini kolektor nih Ini dia salah satu koleksinya Bener Wah ada lagi Jadi kita gak cuma bawain ini Kita punya kejutan lagi Ayo Gimana kalau misalnya kita Nge-review sama nyobain mobil ini Di channel setir kanan Boleh bang? Nah teman-teman Nah teman-teman Kita akan lanjutkan Wah ketemu dengan musuh bebuyutannya Tahun yang mirip banget Tahun yang mirip banget Tahun berapa nih? Tahun 91 Ini 2500 cc Tenaganya juga mirip-mirip Cuman yang ini udah AMG Power Pack ya Yang ini belum Tapi ini di jamannya ini Bener-bener musuh bebuyutan Sampai di DTM juga musuh bebuyutan Iya Oke kita akan bahas mobil ini Bareng sama Mas Bogi dan Mbak Natasya Di channel setir kanan Dan kita akan jalanin bareng-barengan Sama Sama Mercy 190E ini Kita akan lihat Kita akan Kita akan barengan Mungkin drag race sedikit Kalau boleh Nah itu nanti di channel setir kanan Pastikan anda sudah kesana Dan anda sudah subscribe Karena video ini akan berlanjut Di channel setir kanan Jadi jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri dan channel setir kanan Jika anda belum Terima kasih banyak anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye